Menteri Perhubungan RI Budi Karyasumadi mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng dalam menghadapi arus puncak balik Nataru yang keluar dari wilayah Jateng. Puncak arus balik Nataru diprediksi tanggal 1 dan 2 Januari 2020. Bisa mengelar VIKON di markas Polda Jawa Tengah bersama Kapolres dan Kasat Lantas ke Jateng, Menteri Perhubungan RI Budi Karyasumadi menegaskan, pihaknya sangat apresiasi terhadap langkah yang ditempu pemerintah Provinsi dan Polda Jateng. Semua kesiapan dan koordinasi terus dilakukan antar instansi. Yang terpenting menurut Menhub, tidak ada putar balik namun pengendara harus menaati prokes ketat. Di Jateng yang menjadi perhatian adalah di gerbang tol Kali Kanggung sehingga diharapkan pemudik yang akan keluar Jateng bisa terlayani dengan baik. Nanti tanggal 1-2 ini harus balik ke Tengah. Kali Kanggung menjadi satu perhatian. Oleh karena saya minta tolong kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda Bes, rinci besaran daripada Kali Kanggung. Karena itu akan diurinasikan oleh Pak Yusri, maaf tadi saya tidak sebut, untuk diantisipasi di Jawa Tengah. Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, sebagai antisipasi arus puncak, semua gardu tol siap dibuka. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa seluruh ruas dalam tol sudah terpantau lewat CCTV, putasnya ada di Kali Kanggung, pengendalinya akan disamping. Mudahnya kedua, di masing-masing gate untuk tol kita sudah kita siapkan, mana kala terjadi adanya penumpukan arus, maka gate itu akan kita buka secara bersama-sama. Ataupun dengan one way, ataupun kontraplung, dan lain sebagainya. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan pos vaksin COVID-19 untuk pemudik yang belum vaksin.